Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Fauran Noceva Terima kasih sudah menonton video ini Oke langkah pertama Disini saya sudah siapkan 3 kg kacang kupas Dan ini sedang aku cuci bersih Dan aku bilas 2 kali dengan air yang mengalir Setelah itu ini saya tiriskan terlebih dahulu Kemudian saya sisihkan Selanjutnya saya siapkan wajan besar Kemudian saya tuang 2 liter santan Dari 1 buah kelapa besar Lalu aku tambahkan 3 sendok makan garam 3 sendok makan gula pasir 2 sendok makan kaget bubuk Dan 20 lembar daun jeruk Dan terakhir 20 siung bawang putih Yang aku geprek Ini saya aduk-aduk Sampai santan milik di Dan ini aku gunakan Api besar ya Ini terus aku aduk-aduk Sampai mendidih Supaya Santan tidak pecah Nah begitu santan mendidih Langsung aku matikan Api kompornya Dan terus aku aduk Untuk menghilangkan Uap panasnya Langkah selanjutnya Ini aku siapkan Baskom besar Kemudian aku tuang Kacang kupas Yang sudah aku Cuci bersih tadi Lalu aku tuangi Santan Yang tadi aku Sudah didihkan Terlebih dahulu Lalu ini aku aduk rata Dan kemudian aku diamkan Selama 30 menit Atau minimal 15 menit Tapi yang perlu diingat Ini merendamnya Jangan terlalu lama ya Jadi tujuannya Supaya apa sih Tujuannya Supaya kacang Jadi terasa gurih Karena direndam Dengan air santan Yang dikasih bumbu Oke lanjut Ini aku siapkan Juga 20 siung bawang putih Dan kemudian Ini aku iris tipis-tipis Dan ini aku kasih 1 sendok teh garam Dan air secukupnya Lalu aku goreng Dengan minyak Yang sudah dipanaskan Terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Dan ini aku menggorengnya Sampai warna kuning kecoklatan ya Setelah warna berubah kuning kecoklatan Angkat dan diriskan Lalu ini disisihkan terlebih dahulu Oke kembali ke kacang tadi ya Ini setelah setengah jam Aku rendam dengan santan Kemudian ini aku angkat Dan aku tiriskan Setelah itu Aku panaskan minyak goreng secukupnya Dan sudah aku tes suhu panasnya Dengan cara memasukkan 1 kacang ke dalam minyak Setelah benar-benar minyak panas Masukkan kacang Goreng sampai kacang terasa ringan Saat diaduk Dan warna berubah kuning kecoklatan Nah ini tipsnya Ketika di awal Memasukkan kacang ke dalam minyak Jangan langsung diaduk-aduk dulu ya Karena untuk menghindari kacang Agar tidak mudah hancur Jadi saat mengaduk kacangnya Saat kacang sudah terlihat Agak kuning Baru diaduk-aduk sampai matang Nah ini Kacangnya sudah berubah kuning kecoklatan Dan diaduk terasa ringan Lalu ini aku angkat Dan aku tiriskan Ulangi hal yang sama Sampai selesai Nah ini kacang yang sudah digoreng Tiriskan sebentar Kemudian serakin di atas nampan Yang dilapisi kertas Tujuannya adalah Agar kacang cepat dingin Dan tidak menjadi kosong Karena pengaruh uap panas Dari menggoreng kacang tadi Oke ini Kacangnya sudah selesai Aku goreng semua Dan ini sudah aku dinginkan Dan aku jadikan satu Di tempat yang lebih luas Lanjut ini Aku taburi bawang putih goreng Karena ini kurang terasa asinnya Ini aku tambahin lagi Garam secukupnya Sampai mendapatkan Rasa yang pas Kemudian ini Aku aduk rata Sebelumnya maaf ya Kalau aku tidak pakai sarung tangan Tapi jangan khawatir Sebelumnya Saya sudah cuci tangan Sampai bersih Nah ini kacang bawangnya Sudah siap untuk dinikmati ya Bisa untuk isi toples Saat lebaran Dan cocok juga Buat ide jualan Nah cukup mudah Cara buatnya bukan? Teman-teman Juga pasti bisa Membuatnya sendiri Di rumah Jadi Tidak harus beli di luar ya Oke saya akhiri dulu Video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman Di rumah Buat teman-teman Yang baru menemukan Channel saya ini Jangan lupa Tekan tombol like Subscribe Dan aktifkan Nonceng notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggilan Setiap saya upload Video-video terbaru Dan saya ucapkan Terima kasih juga Kepada kalian Yang sudah support Dan subscribe channel ini Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa